Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Susahnya masyarakat mendapatkan BBM jenis solar sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini. Pemilik kedaraan bahkan harus terpaksa antre berhari-hari hingga menginap di mobil untuk mendapatkan solar. Kelangkaan BBM jenis solar beberapa pekan terakhir menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Terutama para pengendara mobil pengguna minyak solar. Mereka bahkan harus terpaksa antri dengan waktu yang lama untuk mendapatkan solar. Bahkan mereka harus antri dengan menginap di mobil hanya untuk mendapatkan solar. Salah seorang pengendara berharap kondisi seperti ini segera ditanggulangi dan dicari solusi terbaik dari pemerintah. Mengingat kejadian serupa sudah berulang terjadi. BBM solar sempat normal dan tidak ada antrian dan kemudian kembali macet. Dan kembali menimbulkan antrian di SPBU. Masa kesulitan bagi yang menak kredit mungkin tidak tercapai. Dua sehari-hari sehari tidak. Kalau dulu kan 30 hari bisa 20 rin. Ini baling sebulan dapat 15 rin, 10 rin. Jadi kendalanya gitu. Ini telah terjadi sudah berapa lama Pak? Hampir 2 bulan, 3 bulan. Banyak hal berdampak terhadap para pekerja yang bergantung dengan solar, utamanya pemilih kendaraan truk yang mengendalkan solar. Mereka bahkan mengaku kehilangan pendapatan karena hanya mampu bekerja beberapa hari saja dalam satu minggu. Karena harus antri solar. Jan Perlian, TFR Mekulum, laporkan.